Kebodohan kita terhadap Allah dan kebodohan kita terhadap akhirat itu dosa besar Kalau kita akhirnya dengan kebodohan itu tidak bisa beramal Makanya bodoh itu, makanya dosa itu secara sederhana ada dua Ada dosa yang terasa orang ketika melakukannya Ada dosa yang orang itu tidak terasa ketika melakukannya Apa itu dosa? Yang mana pelakunya itu langsung merasakan Bahwasannya yang dia lakukan itu dosa Dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa yang dilakukan anggota badan Orang minum alkohol itu langsung tahu kalau dia minum alkohol itu dosa Orang berzina, orang tahu kalau itu adalah dosa Makanya pertama kali orang berzina itu pasti menyesal Mungkin perempuannya menentaskan air mata Karena hilang sesuatu yang harusnya dia jaga sampai pernikahan Orang pertama kali membunuh pasti menyesal Karena dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu dosa yang sangat terasa Pelakunya langsung mengerti bahwasannya itu kemaksiaan Tapi ada yang kedua, ada dosa yang pelakunya tidak merasa Saya ini lagi nyusun satu kajian dosa-dosa yang tidak terasa Dan di antara dosa yang tidak terasa itu apa? Salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah kebodohan kita terhadap Allah dan Rasulnya Itu kebodohan yang tidak terasa Padahal itu Porsinya sama besarnya dengan dosa berzina Bahkan dalam beberapa kondisi lebih berat daripada dosa zina Apa itu orang yang sengaja dalam hidupnya Tidak pernah tertarik untuk mempelajari apa yang berkaitan tentang Allah Apa yang berkaitan tentang Rasul dan apa yang berkaitan tentang urusan akhiratnya Yaitu adalah urusan syariatnya Makanya Rasulullah SAW itu bersabda Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit Itu bukan pezina doang Bukan peminum khamer doang Bukan pembunuh doang Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit Adalah orang yang alim tentang urusan dunia Dia faham detail urusan dunia Tapi urusan akhirat, urusan Allah, urusan Rasul, urusan syariat dan amal salih Dia tidak paham Itu paling Allah benci Makanya kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan Aktifitasnya hanya ngejar dunia dari Sabtu sampai Jumat Dari Senin sampai Jumat Sabtu dan Ahad ngurusin hobi Dan tidak pernah tertarik untuk duduk di majelis ilmu Mendengar lalu menyerap semua kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Karena menganggap itu tidak terlalu penting bagi kehidupan dia Dan tidak termasuk prioritas dalam hidupnya Hati-hati Walaupun kemaluannya tidak berzina Walaupun tangannya tidak membunuh Walaupun mulutnya tidak menenggak minuman alkohol Tapi itu dosa besar Bahkan dosa itu bisa membatalkan keislaman Orang yang berzina tidak membatalkan keislaman Orang yang membunuh dosa besar Tapi tidak membatalkan keislaman Orang yang minum alkohol dosa besar Tapi tidak membatalkan keislaman Tapi sengaja bodoh Memang selama hidupnya tidak pernah tertarik Untuk menata kompas hidupnya Mempelajari Allah dan Rasulnya Padahal itu merupakan kehidupan tahap kedua Yang sifatnya selama-lamanya Tapi tidak pernah dia tertarik untuk mempelajarinya Maka dosa itu berpotensi untuk bisa membatalkan keislaman Karena dosa itu dua Ada dosa yang membatalkan keislaman Ada dosa yang tidak membatalkan keislaman Dukun itu dosa Tapi bisa membatalkan keislaman Makanya kalau kemudian kita tidak mengerti Tentang apa yang harus kita lakukan Amal seolah apa yang harusnya kita kerjakan Memang lembut itu Akhirnya tidak pernah mau tertarik Membuka tafsir Tidak mau Mendatangi kajian Selalu mengatakan tidak sempat Lalu tidak pernah dia mempelajari Bekalnya menuju pada tahapan kehidupan kedua Yang sifatnya selama-lamanya Mungkin dia tidak minum alkohol Tapi bisa jadi dia lebih parah daripada yang minum alkohol Makanya itulah khawatirnya kita Kalau kita sengaja menikmati kebodohan kita Terus menerus Tidak berusaha Memajukan grafik kita Supaya kita faham tentang Allah Hati-hati Walaupun engkau tidak berzinah dengan kemaluanmu Tapi engkau telah berdosa kepada Allah Karena Allah paling benci sama orang yang tidak pernah tertarik Untuk mempelajari kabar yang datang darinya Dan apa yang datang dari Rasulnya Kan begitu ya Banyak orang itu tertarik mempelajari filsafat-filsafat Yunani Tapi mempelajari kalamnya Allah dan Rasulnya tidak tertarik Dia tertarik memiliki buku yang dia deret di dalam perpustakaannya Begitu banyak tentang budaya ini, budaya itu Tapi tidak pernah tertarik Dengan apa yang menjadi kehidupan akhiratnya Bukan memiliki buku-buku itu Tidak boleh Boleh Tapi tidak boleh mengalahkan kewajiban kita Untuk mempelajari kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Orang yang hanya mempelajari Islam itu Dipakainya bahwasannya Islam itu hanya sholat Dia sudah sholat tak saja Orang yang hanya mempersepsikan Islam itu hanya romandun tak Orang yang hanya mempersepsikan bahwasannya Islam itu haji dan umrah Selesai Jadi dia pandang Islam itu hanya fikir Bukan tatanan kehidupan Bukan manhaj kehidupan Makanya kalau ada orang Dia mempersepsikan Islam itu hanya urusan fikir Dan tidak lebih daripada itu Sampai dia tidak pernah tertarik Untuk mempelajari Apa yang Allah telah kabarkan Pada kehidupannya Untuk mempelajari kehidupan kedua Yang sifatnya selama-lamanya Yaitu adalah afirat Maka sesungguhnya Ada ayat yang bisa menjadi peringatan keras Untuk saya Untuk bapak Dan untuk ibu Yang Allah sampaikan Di dalam surat As-Sajadah 22 Siapa orang yang lebih zalim Daripada orang yang kami berikan peringatan Tetapi ketika kami berikan peringatan Kemudian dia berpaling Kami ini betul-betul akan menaruh siksa Bagi orang yang berdosa semacam ini Akradho itu beda dengan Angkarho Akradho itu beda dengan Kafaro Kalau Kafaro itu nolak Ini ada Al-Quran Loh saya memang tidak beriman sama Allah Ini ada hadis Nabi Loh kamu ngomongin saya tentang hadis Nabi Saya itu memang dari dulu komunis Itu namanya Kafaro Dan termasuk Angkarho Tapi surat As-Sajadah 22 Allah tidak menyebut dengan kata Kafaro Allah tidak menyebut dengan kata Angkarho Tapi Allah menyebut dengan Akradho Akradho itu Wujudnya bagaimana? Wujudnya begini Beriman sama Al-Quran Beriman Ayo kita mempelajari Al-Quran Tidaklah Nanti-nanti saja Beriman sama hadis Rasulullah Loh beriman sama hadis Rasulullah Ayo kita mempelajari hadis Nabi Oh tidaklah Nanti kapan-kapan saja Itu namanya A'aral Dia mengimani Tetapi dia tidak memperdulikan Dan Allah itu ketika menyebut As-Sajadah 22 Siapa orang yang paling keras siksanya Nanti pada waktu hari kiamat Bukan hanya yang Kafaro Tapi yang A'aral A'aral itu apa? Dia mengimani Mengimani Quran? Iman Mengimani hadis? Beriman Tapi seluruh rotasi hidupnya 24 jam 7 kali dalam 1 pekan Tidak pernah dipakai Untuk kemudian mempelajari Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Itu namanya A'aral KTP-nya Bisa jadi mengadakan muslim Tapi dia tidak tertarik Dengan 3 pilar yang ada Dalam kehidupan Islam 3 pilar Islam Allah, Rasul, dan agamanya Jadi kalau saya Ditanya Umar minta muslim Saya muslim Tapi apa yang kamu berikan Untuk mempelajari Allah Kita tidak bisa menyebutkan Apa ya tahapan yang saya lakukan Untuk mempelajari Allah Tidak ada Apa tahapan kamu mempelajari Rasulmu Tidak ada juga Apa tahapan yang kamu lakukan Dan proses apa yang kamu kerjakan Untuk mempelajari agamamu Tidak ada juga Itu namanya A'aral Itu dosa besar Tapi tidak terasa Kalau zina Orang itu kan ngerasa Dengan kemaluannya Dia ngerasa Aduh zina Harusnya tak tahan-tahan ini Nangis mungkin pertama kali Pulang ke rumah Dalam kondisi Tidak mau makan Karena memikirkan Baru saja dosa besar Dia kerjakan Tapi kalau dosa Tidak faham tentang Allah Tidak faham tentang ibadah Itu dosa yang tidak terasa Tidak faham tentang ibadah Tidak faham tentang ibadah Tidak faham tentang ibadah